KNI AU Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru mengarahkan 4 unit pesawat F-16 untuk pengamanan wilayah udara perairan Natuna ke Pulauan Riau. Operasi dengan sandi lintas elang ini turut menurunkan 6 penerbang serta 60 personil, menyusul masuknya kapal-kapal asing dari China di perairan Natuna. Pelepasan pasukan dan 4 unit jet tempur F-16 dilakukan di Pangkalan Udara Rusmin Nuryadin Pekanbaru. Operasi lintas elang 20 sejatinya patroli rutin lanut Rusmin Nuryadin dalam menjaga kedaulatan kawasan barat NKRI. Namun memanasnya konflik Laut Cina Selatan menyusul masuknya kapal-kapal asing dari China melakukan penangkapan ikan di perairan Ranai Natuna membuat patroli udara digeser ke bagian timur wilayah perairan Natuna. Pengelahan pasukan dan 4 unit jet tempur F-16 merupakan perintah Panglima Marsikal Hadi Cahyanto. Untuk pengamanan dan penjagaan kedaulatan NKRI perairan Natuna dari gangguan kapal-kapal asing penangkapan ikan. Komandan Lanut Rusmin Nuryadin Marsikal Pertama Roni Irianto Moninka menyebutkan pada dasarnya operasi lintas elang 20 merupakan operasi menjaga kedaulatan NKRI. Para penerbang diharapkan tidak membuat provokasi terhadap pihak manapun. Direktif Panglima TNI ya, pada penggabdian dan diperlukan oleh Pangkapan U1, nama ini Panglima Komadu Operasi NKRI di Jakarta. Diberikan perintah untuk melaksanakan operasi lintas elang 20. Operasi ini adalah operasi, sebenarnya operasi rutin, cuman wilayah kita sebenarnya wilayahnya wilayah barat. Untuk kali ini, sebenarnya bertempat di Natuna. Tensi hubungan diplomatik antara Indonesia dengan China beberapa hari terakhir memanas karena masih bertahannya kapal ngelayan China di perairan Natuna. Kapal asing tersebut bersih kukuh melakukan penangkapan ikan yang berjarak sekitar 130 mil dari perairan Ranai Natuna. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dyson dan Wahyu Palatehan melaporkan.